Dan untuk membahas lebih lanjut respon media sosial terhadap debat perdana Capres 2024, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Head of Cakradata, Muhammad Nur Diansyah. Selamat pagi Mas Dadan. Selamat pagi Mbak Gemma, Mas Resa. Ya Mas Dadan, dua hari pasca debat perdana, kan media sosial ini ramai sekali dengan berbagai pendapat. Dari Cakradata sendiri bagaimana nih atas respon dari warganet? Baik, terima kasih. Jadi pertama kita patut mengapresiasi kegiatan debat Capres pertama kemarin, karena tentunya hal ini mendapat banyak sekali atensi dan juga sorotan bahkan perbincangan di ranah sosial media dari kalangan publik warganet dalam hal ini. Bahkan nampaknya tontonan debat kemarin ini sudah seperti tontonan sepak bola, yang mana banyak sekali nobar-nobar di berbagai macam titik. Nah, berdasarkan pantauan kami dari Cakradata, memang bahwa ketika debat kemarin di antara ketiga kandidat Capres, pasangan, ataupun kandidat Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto memang mendapatkan sorotan, baik itu dalam konteks popularitas digital, berdasarkan jumlah percakapan, serta juga engagement digital yang lebih dominan dibandingkan dengan kandidat nomor tiga yakni Ganjar Pranowo. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh proses perbincangan dan juga adu gagasan yang terjadi selama kegiatan debat berlangsung kemarin. Namun di sisi lain, kalau kita perhatikan memang juga dalam konteks analisis sentimen, justru memang di antara ketiga kandidat Capres ini, Prabowo masih menempati posisi dengan presentase jumlah sentimen negatif yang masih dominan, sebanyak 26%. Hal ini memang dipengaruhi oleh sorotan dan juga penilaian warganet yang masih memandang bahwa Prabowo selama proses debat kemarin memang masih cenderung terpancing dan emosional. Sedangkan dari berkaitan dengan sentimen negatif warganet, berkaitan dengan sentimen positif warganet terhadap Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang masih dinilai cenderung masih bisa mengendalikan secara emosional maupun juga secara pengendalian terhadap dirinya selama proses debat kemarin. Nah ini yang menarik tentunya. Mas Dadan, isu apa yang paling menarik netizen? Kalau kita lihat dari debat kemarin, Mas Dadan. Baik. Nah ini untuk berkaitan dengan topik yang menjadi sorotan gagasan ya, Baca Capres terhadap masing-masing gagasan ya, baik itu dalam konteks sentimen positif dan negatif, mungkin kita akan coba bedah satu persatu. Pertama dari kandidat Anies Baswedan. Di sini sorotan gagasan terhadap Anies Baswedan yang cenderung masuk dalam ruang lingkup sentimen positif diantaranya 34 persennya yakni terkait dengan mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Tentu hal ini berkaitan dengan tema pemberantasan korupsi, ini mendapatkan sorotan positif yang dominan, sebanyak 34 persen, lalu diantaranya juga terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan dengan persentase sorotan dari warganet yang bertendensi sentimen positif sebanyak 30 persen. Namun di sisi lain juga, tentu hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa sentimen, sorotan warganet berkaitan dengan sentimen negatif, diantaranya adalah klaim Anies terhadap penurunan demokrasi, ini justru mendapatkan sorotan negatif warganet yang masih menilai bahwasannya konteks implementasi demokrasi di Indonesia masih cenderung aman-aman saja. Lalu di sisi lain juga sentimen negatif terhadap sorotan gagasan Caprex Anies Baswedan di sini berkaitan juga dengan positioning Anies menolak keberlanjutan IKN. Ini juga masih mendapat sorotan negatif yang begitu besar dengan persentase sebanyak 26 persen. Lalu selanjutnya, kalau kita beranjak kepada kandidat Caprex nomor 2, Prabowo, berkaitan dengan sorotan gagasan yang positif, diantaranya yang pertama adalah Prabowo menilai demokrasi di Indonesia masih baik-baik saja, ini justru mendapatkan sorotan positif yang cukup dominan, sebanyak 51 persen, dan yang kedua adalah berkaitan dengan fokus melanjutkan dan memperbaiki program pemerintahan Jokowi. Hal ini juga mendapatkan sorotan positif sebanyak 26 persen. Di sisi lain, sorotan sentimen negatif terhadap Prabowo, muncul dua konteks yang dominan, diantaranya pertama adalah peranggaran HAM masa lalu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan warganet menilai tadi, Prabowo cenderung emosional saat debat. Ini mendapatkan persentase sebanyak 35 persen. Serta yang terakhir, kalau kita lihat dari kandidat Ganjar Pranowo, sentimen positif berkaitan dengan sorotan gagasannya, yakni pertama adalah berkaitan dengan pendekatan, dialog dalam penyelesaian konflik Papua, ini mendapatkan sorotan positif dari warganet yang cukup dominan, sebanyak 33 persen, dan giat kampanye Ganjar nyata di lapangan, ini juga mendapatkan sorotan yang positif dari warganet sebanyak 31 persen. Sedangkan sorotan negatif terhadap Ganjar Pranowo, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan isu kekurangan pupuk di Jawa Tengah, yang dilontarkan oleh kandidat nomor root 2, saat itu juga mendapatkan sorotan negatif terhadap ganjarnya sebanyak 39 persen. Dan serta positioning ganjar yang justru masih dinilai abu-abu oleh warganet, ini juga mendapatkan sorotan sentimen negatif yang cukup dominan sebanyak 28 persen. Itu kurang lebih gambaran dari sorotan gagasan-gagasan capres yang dipandang ataupun juga yang dinilai oleh kalangan warganet selama perbincangan periode tanggal 12 sampai 13 Desember kemarin. Nah, Mas Dadan, kira-kira dengan sentimen ini, ngaruh nggak ke elektabilitas para paslon? Baik. Nah, terkait dengan bagaimana kita menjustifikasi terhadap efek elektoral pas ke debat capres kemarin, tentu hal ini perlu melakukan uji saintifik untuk bagaimana memperdalam dan juga menarik kesimpulan pada efek elektoral yang berdampak terhadap elektabilitas masing-masing kandidat capres hal ini. Adanya potret digital ini tentu tadi sudah mulai berpengaruh terhadap aspek-aspek yang dalam konteks ruang lingkup digital, seperti tren popularitas digitalnya, perbincangannya terus menaik secara signifikan, ada juga yang menurun, lalu juga di sisi lain terkait dengan engagement ataupun interaction. Yang artinya, kalau efek dari konteks di ruang lingkup perbincangan digital memang dampaknya sudah mulai terlihat. Dari bagaimana interaction orang sudah mulai banyak yang terlibat dalam percakapan, lalu juga kita bicara tentang popularitas, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai terlibat dalam memperbincangkan kandidat pasca debat capres kemarin bahkan sudah mulai banyak diamplifikasi melalui unggahan-unggahan konten-konten potongan-potongan pernyataan dari kandidat capres, baik yaitu yang tendensinya positif maupun negatif. Namun kembali, pada tahapan untuk bagaimana pasca debat capres kemarin itu untuk kita tarik pada kesimpulan efek elektoral secara elektabilitas, hal ini perlu untuk bagaimana dilakukan justifikasi melalui pendekatan saintifik, salah satunya melalui survei yang saya kira nanti mungkin akan dilengkapi tentu insight ini dengan berbagai macam rilis dari rekan-rekan di lembaga riset ataupun lembaga survei yang ada di Indonesia saat ini. Baik, nanti kita bahas lagi lebih jauh terkait dengan hal itu. Mas Dadan, kita jeda dulu. Pemirsa, Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.